Intro Inilah kesedihan pesinetron Anissa Triapsari di bulan Ramadan karena ayah tercinta harus dirawat di rumah sakit. Sedih karena tak ingin sang ayah mengalami hal-hal yang lebih buruk, Anissa pun rutin menjenguk dan menjaga sang ayah di ruang perawatan. Meski ia sendiri sedang sibuk syuting sinetron tukang bubur naik haji. Ya, sejak sang ayah masuk rumah sakit Sabtu lalu, Anissa dan saudara-saudaranya yang lain memang saling bergantian untuk menjaga sang ayah. Lalu, seperti apa perhatian Anissa kepada ayahnya? Mulai dari menyiapkan makanan hingga memberi suapan kepada sang ayah yang mengalami kesulitan makan. Berikut liputan eksklusif Tim Intense. Biar ya udah aku potongin, Nah, berhubung papa, gak boleh kebanyakan. Paling cuma berapa? Boleh, Pak? Boleh banyak-banyak. Boleh banyak-banyak, Pemirsa. Gendongan airnya soalnya banyak. Karena kan kalau ginjal itu, sehari itu paling cuma boleh 800 mili. Gak boleh 800 mili sehari. Terima kasih Intense dikasih buah. Banyak sekali. Tadi kan nanya, Papa suka apa? Aku bilang suka pir. Ternyata pirnya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang kuning. Makasih ya. Semoga berkah. Intense semakin berkah. Amin. Sakit ginjal yang sudah akut, ayah Anissa yang juga ayah mertua dari Sultan Jorgi ini, memang sempat membuat panik keluarga. Menjalani proses cuci darah pada hari Sabtu lalu, ayah Anda Anissa sempat kritis selama 13 jam, lantaran mengalami pendarahan yang hebat. Inilah yang membuat Anissa menangis, sampai tak kuasa memendung air matanya, saat mengingat detik-detik yang begitu menegangkan tersebut. Dengan melihat kondisi Papa yang 13 jam itu yang percucuran darah, memang agak shock juga gitu kitanya. Tapi kita di depan Papa gak ngelihat shock sih. Aku sih ini terparah ya, karena juga penyakit apa juga bisa dibilang ginjalnya beliau itu kan memang sudah tinggal 5% ya. Artinya yang sebelah kanan udah gak berfungsi sama sekali, yang sebelah kiri tinggal 5%. Jadi buat aku dan Papa juga udah ada jantung juga, udah di ring juga. Jujur awalnya saya ngerasa ini cobaan. Kesel karena ya jujur aja saya gak, gak, kita lah ya anak-anak yang gak pengen Papa cuci darah gitu loh. Sempet kesel sih, cuman yaudah kita positive thinking aja. Yakin dibalik ini semua ada hadiah yang indah ya, buat Papa. Lalu apakah tetesan air mata Anissa Triapsari mengisyaratkan rasa takut Anissa kehilangan seorang ayah yang begitu dicintainya? Lalu di saat sang ayah yang sedang terbaring sakit dan tak berdaya di atas tempat tidur, benarkah Anissa tak ingin terlambat dan menyesal di kemudian hari? Ya gak tau ya, mungkin ya kalau anak perempuan gitu kali ya. Maksudnya gak usah orang tua, pokoknya kalau ada sesuatu yang sakit entah anak, entah suami gitu ya, seorang tua juga. Dan aku pengalaman sama orang tuanya Sultan kan, Maksudnya beliau tuh memang dua-duanya udah gak ada gitu. Jadi aku gak kepengen terlambat lah gitu. Kayak mama mertua aja yang apa ya, buat aku walaupun mama mertua, tapi buat aku, aku masih belum bisa menjadi manto yang baik buat beliau gitu. Apalagi Papa, anak sendiri. Jadi aku gak mau nyesel aja gitu. Saya memang seharusnya begitu. Karena ya anak kita harus berbakti sama orang tua. Dengan cara berbeda-beda. Harus ya kayak seperti ini, harus beri perhatian yang ekstra. Karena kan, ya kita mendoakan sembuh gitu kan. Ya kayak saya, pengalaman saya. Kalau sudah tidak ada, apa yang harus kita lakuin? Gak bisa apa-apa. Mumpung, orang tua masih ada. Harus lebih ekstra itu aja sih. Ini gak bisa kita lakuin apa-apa. Gak bisa lakuin apa-apa. Kalau udah gak ada gitu. Dan itu aku gak kepengenin. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udzubillahiminashaitanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Selalu. Terima kasih ya, Aik. Ketika Iman Anissa Triapsari sedang dicoba karena sakitnya sang ayah di bulan suci ramadhan. Seperti apa kisah Iman para artis yang memutuskan berjilbab? Hidayah apa yang dialami para artis sehingga membuat mereka mantap berhijab. Simak kisahnya hanya diintens sesaat lagi. Ketika peristiwa sakitnya sang ayah yang memantapkan Iman Anissa Triapsari. Kisah tentang pengalaman Iman karena mendapatkan hidayah juga datang dari artis-artis yang memutuskan berhijab. Apa yang membuat banyak artis muda justru mantap memutuskan untuk menggunakan jilbab. Apa saja hidayah yang mereka dapatkan. Ketika Iman Anissa Triapsari